selanjutnya masih terkait dengan diabetes ini ada sindrom metabolik jadi tadi sudah disebutkan salah satu faktor resiko adalah obesitas terus ada blood pressure tadi dan itu semua terkait di sindrom metabolik nah ini akan dibawakan oleh pesenter yang kedua ini guru saya senior saya Profesor Dr. Nur Indrawati Liputo MSG PSD beliau ini Alhamdulillah kuliahnya saja di mana-mana kemudian organisasi beliau Ketua Kolegium Bisik Klinis dari 2016 sampai 2018 dan sekarang Sekretaris PDGKI Ulang Sumatera Barat dari 2012 sampai sekarang dan Wakil Ketua KTGMI perusahaan dokter gisi medik Indonesia wil nahi Sumatera Barat 2012 sampai sekarang beliau juga aktif sebagai pengajar di pakodasi dokteran Andalas kemudian konsultan atau staff ali scientific member di Danone Institu void di Indonesia sampai sekarang dan narasumber Asia Food Study Conference luar biasa Prof Indra saya berikan waktunya 20 menit nih Prof Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Dr. Etisa yang sudah mengantarkan topik saya memang berhubungan dengan topik yang di barusan diberikan oleh Dr. Inka saya memberikan judul seperti ini yaitu Indonesian Diet for Metabolic Syndrome jadi seberapa pede sebenarnya kita orang Indonesia itu berani memberikan diet yang benar-benar Indonesia atau Nusantara untuk Metabolic Syndrome ini oke baik selama 20 menit ini mudah-mudahan apa yang akan saya akan dapat dimengerti dan mudah-mudahan saja dapat diterima saya mulai dengan sindroma metabolik sindroma metabolik adalah sekumpulan gangguan yang terdiri dari adanya obesitas senta hipertensi hipertigrisirida HDL kolesterol rendah dan adanya resistensi insulin nah memang diabetes melitus yang di barusan diberikan disampaikan itu sangat erat hubungannya dengan sindroma metabolik oleh karena penyebabnya atau faktor risikonya hampir sama nah prevalensi itu di tahun 2013 ini angkanya sangat rendah saya rasa ya kan 46% pada pria dan 28% pada wanita tapi pada tahun 2020 ini sudah sangat meningkat nah kalau kita lihat mekanisme partai fisiologi dari sindroma metabolik itu itu selalu ya dan memang yang menjadi sentralnya itu adalah kegembukan baik disebabkan oleh karena overeating atau karena fisikal aktivitinya yang rendah nah jadi mekanisme sentralnya itu adalah pada sel-sel lemak sel-sel lemak ini mula-mula akan meningkatkan lektin dan menurunkan adiponektin tapi juga lemak yang sangat meningkat itu beresiko meningkatkan berbagai marker dari inflamasi dan kalau terjadi peningkatan asam lemak bebas yang banyak itu akan menurunkan glukosa uptake dan akibatnya akan terjadi glukoneokinesis kemudian peningkatan pembuatan produksi triglycerida terjadi resistensi insurin dan kesemuanya itu akan menimbulkan berbagai hal yang berhubungan dengan sindroma metabolik jadi ini sekali lagi diperlihatkan bahwa obesitas itu akan meningkatkan ROS dan ROS itu akan terjadi oxidative stress penurunan adiponektin dan peningkatan interleukin TNF-alpha kemudian juga LDL yang teroksidasi itu meningkat terjadi inflamasi thrombosis dan akibatnya kardiofaskular patologi dan akan menambah berbagai hal yang berhubungan dengan peningkatan stress oxidative ini di sini juga sekali lagi diperlihatkan bahwa peningkatan maka food intake kemudian itu akan meningkatkan obesitas kemudian akan menyebabkan peningkatan leptin leptin ini akan menyebabkan resistensi leptin resistensi leptin kemudian malah menambah menambah nafsu makan akibatnya seperti tadi akan terjadi peningkatan inflamasi peningkatan seriaktif protein peningkatan resistensi insulin dislipedemia hiperglykemia hipertensi maka lengkaplah semua gejala-gejala metabolic syndrome nah sekarang tentu saja yang menjadi korp atau inti dari pembicaraan kita itu adalah bagaimana penanggulangan dari metabolic syndrome itu dari obesitas dislipedemia hipertensi dan hiperglykemia memang pada kesempatan ini saya itu akan membandingkan memang secara itu secara kontras antara mediterranian mediterranian diet dengan indonesian diet memang itu yang menjadi tujuan dari presentasi ini jadi mediterranian diet ini atau diet dari orang-orang yang tinggal di sepanjang laut mediterranian termasuk itali Yunani Spanyol Portugis termasuk juga negara-negara Asia Barat di sepanjang Afrika Utara dan juga Turki tentu saja ya nah jadi strategi strategi diet untuk metabolic syndrome ini adalah tentu energi itu harus dibatasi kemudian memakan makanan yang tinggi omega-3 kemudian memakan makanan yang low glycemic index tadi Dr. Inga sudah menerangkan tentang low glycemic dan kemudian juga yang glycemic load nah kemudian juga ditekankan kepada untuk metabolic syndrome ini adalah makanan yang tinggi antioksidan kapasitisnya berupa polifenol yang sangat terhubungannya sebenarnya dengan makanan di Indonesia protein yang tidak terlalu sedang dan tinggi dan frekuensi makan yang malah di high meal frekuensi jadi sekitar 3 kali dan bukan 2 kali atau 1 kali dan kemudian juga berbagai komponen-komponen yang kita sebut sebenarnya adalah non-gizi tapi sekarang sudah banyak sekali orang menerima seperti katekin antosianin ini buah naga ini banyak antosianinnya tokoferol quercetin dan sebagainya nah jadi mediterranian diet itu memang menekankan pertama kali adalah hati lifestyle lifestyle dan kemudian juga prinsip utamanya juga sebenarnya adalah energi yang dimakan itu harus sama dengan energi yang dikeluarkan nah yang menjadi khas dari mediterranian diet ini adalah virgin olive oil atau minyak zaitun yang memang sangat banyak dan juga wine karena memang itu gaya hidup mereka dan kemudian secara moderat itu ada padi-padian kentang roti kemudian biji-bijian ikan dan berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan sedangkan daging merah telur dan juga lemak itu dalam gula itu dalam jumlah yang sedikit disarankan nah kemudian tadi ini gambar ini juga sudah ada di dokter ingka ya jadi healthy lifestyle kemudian nah ini yang harus banyak dan ini memang menjadi ciri khas dari diet mediterranian yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan segar serta sebenarnya karbohidrat yang tidak terlalu tinggi sebenarnya nanti akan kita perlihatkan karbohidratnya berasal dari kentang terutama dan jenis biji-bijian dan kemudian protein yang utama itu adalah seafood sedangkan protein yang berikutnya itu ada keju ada telur ada ayam dan sedikit daging merah itu sedikit dan tentu saja ini ada wine dalam jumlah yang sedang dan minum air nah sekarang oke baik nah jadi mediterranian diet ini atau med diet itu itu akan meningkatkan sistem imun dan meningkatkan kesehatan disebabkan oleh karena mediterranian diet ini itu tinggi lemak tidak jenuh dan tinggi lemak yang mono unsaturated fatty acid tinggi serat dan kemudian juga oleh tanah sayur banyak maka prebiotik dan probiotik juga pre-probiotik ya kemudian natural antioksidan mineral dan vitamina ini yang menjadi ciri khas dari mediterranian diet yang ideal sebenarnya adalah yang seperti ini nah tapi oke jadi mediterranian diet ini itu juga menekankan harus banyak polifenol polifenol ini kan adalah antioksidan jadi antioksidan itu kalau di diet mediterranian ini khasnya adalah buah-buahan yang berwarna-warni dan tadi sudah disampaikan bahwa orang Indonesia itu makan sayuran dan buah-buahan itu sebenarnya sangat mengejutkan ya hampir lebih dari 90% orang Indonesia di seluruh provinsi tidak kita bilang ada beberapa ada seperti anggapan yang mengatakan bahwa provinsi tertentu itu banyakkan sayur ternyata dari RISKESDAS 2013 itu lebih dari 90% orang Indonesia tidak makan sayur dan buah dalam porsi yang baik atau 5 5 porsi dalam satu hari padahal sayur-sayuran dan buah-buahan itu adalah sumber dari polifenol dan diet mediterranian ini memang khasnya adalah sayuran yang berwarna-warni ada warna oranye ada warna merah tuam warna hijau terutama hijau muda dan sebagainya nah polifenol ini itu akan menurunkan aracidona ya asam aracidona postaglandin kemudian juga sel-sel inflamasi sitokannya itu akan diseimbangkan menurunkan oxidative stress dan NO yang erat hubungannya dengan hipertensi nah tapi coba kita lihat ya apa sebenarnya diet mediterranian itu diet mediterranian ini sebenarnya coba lihat kalorinya saja lebih dari ini adalah tipikal dari tradisional mediterranian diet dari orang-orang yang ada di sepanjang laut tengah itu itu energinya rata-rata mereka laki-laki dan perempuan juga itu di atas 2000 kalori kemudian karbohidatnya sebenarnya itu kurang dari 50% proteinnya juga sedang ya hampir 15% dan lemaknya ini lemaknya adalah 36,6% dengan MUFA yang sangat tinggi 18% dari total 36% lemak itu itu adalah dari MUFA dan ini memang menjadi ciri khas dari mediterranian diet disebabkan oleh karena olive oil atau minyak zainnya yang sangat banyak dan rendah lemak cenduk yang memang dibawah 10% seperti yang diinginkan yang disarankan nah ini adalah coba kita lihat ya ini adalah saya menelitinya ini di tahun 2017 jadi sedangkan yang tadi itu itu diambil dari mediterranian diet intake yang khas tipikal mediterranian diet yang diambil pada tahun 2015 jadi kita sebenarnya orang Indonesia itu tidak perlu oleh karena luas permukaan tubuh kita yang kecil dan rata-rata apalagi perempuan tidak sampai 170 rata-ratanya dan laki-lakinya juga tidak sampai 180 maka di bawah 2000 kalori sebenarnya sudah mencukupi ini adalah Indonesian diet intake dari orang Indonesia yang sehat nah kemudian karbohidratnya kita lebih dari 50% tapi ini karena ditambil tahun 2017 fat kita itu sudah 30% nah ini yang harus kita perhatikan apakah dia seperti ini bagus kemudian proteinnya juga sebenarnya kita semuanya cukup tapi kalau dilihat dari gramnya tentu saja karena disini kalorinya banyak kita lebih sedikit tapi itu 17% sebenarnya menyumbang terhadap total energi nah ini harus diperhatikan bahwa orang Indonesia itu banyak sekali sumber lemaknya itu berasal dari saturated fatty acid mufanya sedikit sedikit sekali kita kita tuh mufa memang hanya seperberapa ini seperlima sepertujuh dari orang orang di Mediterranean diet dan kemudian mufa kita juga sedikit sekali nah apakah itu salah ya nah dia seperti ini jadi ini nah ini adalah Indonesian diet ini yang pada tahun 2002 saya tadi sudah mengatakan bahwa dimana total yang tadi itu kan 30% orang Indonesia 2017 kita itu makin lama makin banyak intake lemaknya jadi kita pada tahun 2002 ini atau tahun 2000an sebenarnya kurang dari 2000 itu penelitian ini angkanya total fat kita sebenarnya hanya 20 tidak sampai 25% sedangkan yang tadi itu tipikannya itu dari 300 sampai 40% nah lemak cenuh mereka itu memang hanya di bawah 10% sedangkan kita lebih dari 10% mufa kita sangat sedikit dan mereka 25% itu adalah mufa mufa kita juga sebenarnya seimbang dimana omega 3 kita juga rendah kalau dibanding terhadap total fat nya nah memang hal ini sangat penting memang harus diakui bahwa pertama tipikal kita itu adalah tinggi lemak cenuh dan rendah lemak tidak cenuh yang mono unsaturated fatty acid nah kemudian saya juga mempelajari atau mengambil salah satu apa karena ini yang ada untuk saya cari-cari kemarin saya melihat fatty acid intake gitu karena saya punya data fatty acid intake orang Indonesia pada tahun 2002 dan dibandingkan dengan fatty acid intake dari orang Jepang orang Jepang juga kan secara apa ya opini dunia itu mengatakan bahwa yang baik itu adalah dietnya orang Jepang dan orang Korea karena memang mereka kampanye sangat besar untuk ini orang Korea itu mengatakan bahwa diet mereka itu adalah diet yang sehat kemudian kalau kemudian diet mediterranean jadi saya ingin memperlihatkan bagaimana perbandingan antara fatty acid intake antara kita orang Jepang dengan orang Indonesia nah ini kita tadi seperti tadi itu ya kita itu walaupun minyak jenuhnya banyak ya kan tapi yang kita yang kita yang kita apa itu yang kita konsumsi itu adalah fatty acid yang short and medium chain fatty acid beda sekali dengan mereka mereka ini short and mediumnya itu sangat rendah hampir tidak ada dibawah 1% dibawah 2% sedangkan kita itu 13% itu adalah lemak short and medium terutama laurek asid kita itu tinggi sekali nah sedangkan palmitik kita itu juga sebenarnya juga tidak terlalu banyak geramnya itu hanya 6,5 palmitik ini adalah dari daging kemudian orang Jepang itu malah lebih banyak mereka punya palmitik dan perlu diketahui bahwa asam lemak yang medium yang apa itu yang rantai panjang C16 itu dari daging itu adalah yang berbahaya yang sangat atherogenik itu adalah palmitik kemudian mufa kita memang rendah sekali disini hanya 9,5 disini ya kita punya hanya 9,5 disini 32,5 mufa kemudian omega 3 kita juga sebenarnya lebih tinggi punya orang Jepang nah oke saya rasa bahwa waktu saya sudah hampir habis kemudian ini beberapa saya ingin memperlihatkan bahwa medium chain fatty acid itu walaupun di tahun 98 itu untuk treatment dari obesitas disarankan daripada memilih jenis lemak yang lain maka pilihlah lemak dari medium chain fatty acid sedangkan kita punya banyak kemudian juga medium chain triglycerida itu kita tahu juga sebagai anti-inflamasi sedangkan yang mufa mufa itu dia atherogenic sebenarnya nah kemudian saya ingin membandingkan antara ini tadi itu adalah dari makanan ya dari intake tapi sekarang ini adalah yang ada pada plasma dan kebetulan karena memang saya dari Sumatera Barat yang saya ambil waktu itu korrespondennya adalah orang-orang dari Sumatera Barat nah disini memang diperlihatkan dari lemak dari yang ada di plasma ya ternyata memang saturated fatty acid kita itu tinggi sekali terhadap ini terhadap persen itu yang total fatty acid itu tinggi sekali punya kita tapi tadi saya sudah tepankan lagi bahwa walaupun dia tinggi tapi yang paling banyak itu adalah medium and short chain fatty acid yang sebenarnya menguntungkan poli acid kita juga banyak kalau disini ya kan nah tapi kalau kita lihat antara total omega 3 omega 3 sebenarnya kita lebih bagus dibanding dengan orang Melbourne dan orang Cina yang tinggal di Melbourne jadi oleh karena kita sebenarnya relatif kalau kita makan dengan konsumsi pola konsumsi kita seperti 20 tahun yang lalu dimana lemaknya hanya sekitar di bawah 25% maka sebenarnya bisa diperlihatkan bahwa omega 3 nya cukup banyak 7,7% dibanding hanya 40,2 dan 3,9 antara orang Chinese dan orang Caucasian Eropa turunan Eropa di Melbourne oke nah sekarang tadi dikatakan ya bahwa untuk mediteranian diet itu makanan yang harus dimakan itu adalah makanan yang tinggi aktivitas antioksidannya nah jadi penerita kami di itu di apa ya di Sumatera Barat di Universitas Andalas ini adalah aktivitas antioksidan dari makanan Indonesia yang berasal dari sayur-sayuran memang tinggi sekali dan kemudian kita sebenarnya harus melihat ya kan sumber lemak kita itu sebenarnya kelapa adalah sumber lemak yang paling yang kita sampai tahun 80-an sebenarnya ya satu-satunya sumber lemak di Indonesia itu sebenarnya hanya kelapa nah dan kemudian dimanapun namanya ya dimanapun sukunya begitu di suku apapun kalau kita mengolah makanan dengan santan maka disitulah baru ada bumbu kalau kita menggoreng hampir tidak ada bumbu bumbu sedikit sekali yang kita pakai jadi ini adalah contoh-contoh dari makanan Indonesia yang diolah dengan santan yang banyak sekali memakai bumbu dan oleh karena dia memakai bumbu maka aktivitas antioksidannya tinggi dan dan kita bandingkan dengan yang hewani nah saya bukannya mau apa ya tapi ini tapi ini adalah kenyataan bahwa rendang itu tinggi aktivitas antioksidannya orang banyak sekali mengatakan apakah kita sebagai dokter gizi gitu ya atau anda yang akan menjadi dokter spesialis gizi gitu itu berani tidak memberikan makanan seperti ini seperti namanya ikan gulai ya kan atau sayur lodeh namanya ya kan sayur lodeh itu adalah makanan yang ada santan kemudian kita masukkan jahe sedikit kita masukkan daun-daunan kemudian sayurannya bermacam warna sebenarnya kita tidak perlu terlalu berendah diri dengan mediterranean diet jadi di akhir dari apa ini saya ingin mengatakan bahwa ini adalah contoh makanan di Indonesia ya dimana saya berani memberikan gulai ikan dan rebus bayam pada pasien hipertensi ya oleh karena ada antioksidannya di sini gitu energi apa ini makanan ini tidak sampai 1.700 yang saya kira itu cukup untuk apa untuk orang Indonesia wanita yang berumur 40 dengan tinggi badan sekitar 50-an atau 60-an kemudian ini juga hari kedua ini juga tipikal makanan Indonesia juga yang rendah itu rendah kalori kemudian harus juga kurang sodiumnya ya dikurangkan kemudian ini juga menu hari ketiga oke jadi demikian saja dokter etisa dari saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati